Pendidikan, pendidikan, pendidikan Mesti menjadi tanggung jawab bersama Orang tua, orang tua, orang tua Tidak bisa lagi punya pikiran Udah masukin ke pesantren selesai Udah masukin ke sekolah selesai Udah masukin ke kursus selesai Tidak, tidak, tidak Karena selalu ada tantangan Selalu ada hambatan Tapi selalu ada peluang Karena kalau cuma berkualitas Dan eksklusif atau elit Berarti kita tidak melaksanakan Tugas konstitusional Mencerdaskan kehidupan bangsa Seluruhnya Nah karena itu Tantangan-tantangan Baru dalam pendidikan Mas Menteri Pak Indra sama saya Banyak kritik Sudah meluncurkan Kurikulum 2022 Tapi dalam pelaksanaannya Karena keseluruhannya Diberikan kesempatan Justru membuat kebingungan 2013 masih ada Akul-kul alternatif juga bisa Sehingga nanti mungkin Walaupun mungkin Kalau khusus Mas Indra niatnya baik Disesuaikan dengan daya dukung Pak Munif Hatip Dengan sekolah Yang sudah dibangun Memberikan banyak sekali Kontribusi selama ini Nanti bisa sharing Bagaimana membangun sekolah berkualitas Dan terjangkau Tetapi yang pertama adalah bahwa Diskursus tentang pendidikan Mesti menjadi diskursus utama Kalau di DPR Yang saya lihat Tidak cukup hanya Sekedar punya payung pendidikan Payung hukum pendidikan Baik di konstitusi Maupun di undang-undang Kependidikan Tetapi bagaimana Proses teknokrasinya Bagaimana proses Penganggaran Bagaimana proses Kalau bahasa Sundae Pak Baliyot Tentang guru Guru dan guru Karena gak mungkin Pendidikan kita selesai Pak Munif Hatip Kecuali urusan guru kita selesai Dan guru kita ini ada dua Kadang-kadang berpikirnya struktural Kadang-kadang fungsional Harusnya fungsional 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 Karena setiap orang adalah guru Dan setiap guru harus terus Menajamkan kapasitasnya Tidak perlu ada Selembar sertifikat Segala Penting untuk penataan Tetapi Substansinya guru Guru-guru itu harus Betul-betul Diguguh dan ditiru Jadi Bukan cuma payung hukum Tapi harus ada reformasi Pendidikan besar-besaran Mulai dari prinsip pendidikan Arah pendidikan Manajemen pendidikan Roadmap pendidikan Sampai proses teknokrasi Di pendidikan ini Dan itu Mestinya bukan tanggung jawab Pemerintah daerah Tapi ini tanggung jawab Yang dipikul langsung oleh Presiden-presiden-presiden Kebayang Presiden RI Di 2024 Punya visi pendidikan Yang itu dijadikan Tawaran gagasan utama Ini loh Visi pendidikan Indonesia Yang saya tawarkan Yang itu bisa di challenge Oleh siapapun Yang itu bisa diskusikan Oleh masyarakat Sampai ke warung kopi Seperti apa Desain dan visi pendidikan Seorang pemimpin Karena Saya selalu mengutip Everything rises and falls On leadership Dan karena itu Kita tunggu siapapun Yang mau maju Maka mesti Menawarkan Visi pendidikan Bagi Indonesia Yang sangat beragam Yang sangat timpang Tapi yang sangat besar Dan sangat Memerlukan Orkestrasi Yang sangat indah Bisa Klasiknya Di satu sisi ada Tentang prinsip-prinsip pendidikan Tapi bisa Jazznya juga ada Kalau dikaitkan Dengan berbagai Kondisi Kekinian dan Kedisinian Pendidikan Indonesia Yang sangat beragam Poin dua Teman-teman sekalian Tidak bisa Pendidikan ini Cuma urusan negara Walaupun tadi Saya tekankan Presiden-presiden-presiden Punya peran besar Tapi poin dua Untuk menjadi Sebuah gerakan Sosial Untuk menjadi Sebuah gerakan Kesadaran Untuk menjadi Sebuah gerakan Peradaban Pendidikan-pendidikan Pendidikan Mesti menjadi Tanggung jawab bersama Orang tua Orang tua Orang tua Tidak bisa lagi Punya pikiran Sudah masukin Kesantren selesai Sudah masukin Ke sekolah selesai Sudah masukin Ke kursus selesai Tidak Tidak Karena Selalu ada tantangan Selalu ada Hambatan Tapi selalu ada Peluang Ada buku Tentang Pendidikan Pendidikan berbasis Fitrah Sempat saya baca Betapa Yang tidak berubah Adalah fitrah Yang ada Dalam diri manusia Fitrah Keimanan Fitrah Ingin belajar Fitrah Individualitas Dan sosialitas Fitrah Untuk Menjaga lingkungan Fitrah Untuk Pertumbuhan Jasmani Fitrah Seksualitas Fitrah 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 ini Sesuatu yang Given Yang ini harus Dikelola Ditumbuhkan Dikembangkan Kalau dalam bahasa Arab Tarbiah itu Pendidikan itu Diartikan Tarbiah Tarbiah itu Berasal dari kata Rob Rob Itu roba Ya rubu Atau roba Ya roba Yang menumbuhkan Yang mengembangkan Jadi tugasnya Pendidikan itu Betul-betul Merawat Anak didik Dengan segala Fitrahnya Uniknessnya Individualitas Untuk tumbuh Berkembang Dengan standar Tertentu Yang diperlukan Untuk sharing Dan kolaborasi Tapi saya mau Meledakan potensi Yang ada dalam dirinya Ada pendampingan Ada coaching Ada mentoring Ada Training Ada Teaching Ada learning Karena ini Ini harus jadi Isu bersama Pemerintah harus Sangat adaptif Sangat terbuka Menerima Masukan Bahwa teman-teman Katolik Punya ide besar Teman-teman Nahdari Punya ide besar Teman-teman Sekolahnya Pak Munif Hatif Apa namanya ya Pak Munif Apa ya Sekolah kita namanya Di hidupin Pak School of Human School of Human School of Human Ini luar biasa Saya juga banyak Perhatikan Baik NICU Bumur dan yang lain-lain Bumroki dengan Pikiran-pikiran Kenegarawan Yang saya pikir Sangat bersifat Menjadi pendidik Walaupun Pesimistik Yang optimis Ambil jalurnya Nah menurut saya Pemerintah harus Sangat terbuka Dan karena itu Sarasehan Musyawara Diskusi Pemerintah Dengan para pakar Menjadi poin kedua Terima kasih telah menonton! Pemerintah